Pantauan di pengadilan negeri Surabaya sejak pagi hingga siang hari sejumlah aktivitas di beberapa ruang sidang terlihat lengang. Beberapa ruang kosong dan tak terlihat para pengadil menyidangkan perkara perdata maupun pidana. Diketahui lengangnya PN Surabaya dikarenakan solidaritas para pengadil di PN Surabaya bersama para hakim di beberapa daerah di Indonesia melakukan aksi mogok sidang menuntut kesejahteraan hakim yang belum naik sejak tahun 2012 silam. Humas PN Surabaya Alex Adam Faisal saat ditemui di ruang humas membenarkan sebanyak 70-an hakim di PN Surabaya melakukan aksi mogok sidang. Namun tak serta-merta layanan publik di PN juga berhenti. Humas PN Surabaya membenarkan banyak persidangan yang ditunda tapi ada beberapa yang tetap dilanjutkan. Anjuran atau gerakan itu kan ada tiga pilihan. Satu cuti, berarti memang benar-benar hakimnya tidak ada atau memang tidak bekerja. Kedua, hakim tersebut mengosongkan jadwal sidang. Karena tidak bisa bercuti tapi kita mengikuti, kita mengosongkan jadwal sidang. Jadi bukan cuti itu yang harga mutlak ya, tetapi ada beberapa pilihan. Kalau bisa cuti, pertama. Kedua yang cuti bisa hadir ke Jakarta. Ketiga, apabila tidak bisa, kita menunda persidangan. Yang tujuannya adalah mendukung gerakan tersebut, gerakan soliditas aksi tersebut. Alex menambahkan beberapa persidangan yang tetap digelar diantaranya sidang yang waktunya terbatas, semisal terdakwa yang masa tahanannya akan habis, maupun sidang-sidang yang sudah terjatwal sebelum adanya aksi mogok. Seperti diketahui, aksi mogok kerja hakim ini dilakukan di beberapa daerah tak terkecuali di PN Surabaya sebagai bentuk solidaritas hakim menuntut kesejahteraan hakim agar diperhatikan pemerintah. Aksi mogok sendiri diwacanakan akan digelar terhitung sejak tanggal 7 hingga 11 Oktober 2024 mendatang.